Kalau ada pepatah bilang, pengalaman adalah guru terbaik Dalam bisnis, pengalaman adalah guru yang terbur Kau dengan terbur Kau ngamatin gak tentang, ini musisian paling ini ya, paling apa, paling, ingat, paling tradisional di dunia Bisnis pelacurat Positif semua Hehehe, serap Bisa, cuma enak tanggapan Itu tidak salah Sekarang udah gue jintai-jintai juga dengan gue Ini kau, ini di Indonesia ini Dulu, tahun lalu, cukup ramai Diramalkan akan terjadi resesi di tahun ini Tapi sampai sekarang ini masih aman-amananya Ini apa sih, menurut pandangan itu, ini apa nih Jadi, bisnis ke depan yang akan besar adalah Bisnisnya influencer Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, pas kudus emi di Bacana Dialis Nah, hari ini gue keberuntung banget nih Kehadiran seorang coach ternama di Indonesia Coach Tom Hehehe, keren Biasanya beliau ini disamperin bos Karena beliau ini datang ke tempat kita ya kan Hehehe Wah, thank you Ya, coach Tom Mungkin, kalau coach Tom ini gak perlu gue jelasin lagi ya Beliau punya banyak sosial media yang cukup ramai juga di kalangan dunia bisnis Dunia UMKM, pelatihan, iya Setelah lain-lain lah ya Bisa pantengin sendiri deh Gue harus jelasin banyak-banyak, pantengin samperin lagi ke IG sama YouTube-nya coach Tom ini Apa namanya keinginnya? Tom MC Ifle Tom MC Ifle Gue kadang bahas aja MC Live MC Ifle Coach, coach itu nama panjangnya Tom Martin Charles ya Iya Dulu pernah bercita-cita menjadi ahli pertanian Eh, bertanggung dari mana? Hanjir, tahu dari mana? Hah? Tapi kita sampai jadi businessmen gini, guys? Atau Kan jadi Karir, coach gimana? Jadi kalau dari dulu cita-cita memang pengen jadi dokter Terus pengen jadi insinyur pertanian Karena gue senang itu Senang nanam Senang nanam Kalau dulu halaman kecil, nanam kacang, nanam apa Ya itu inilah Ingin melihat sesuatu bertumbuh tuh kayaknya ada kebahagiaan Iya, bener-bener Dan tahan dingin tuh biasanya Alat-alat tahan dingin-dingin tuh sama kenop tuh Bener-bener Gak bisa semua orang yang pengen nanam tapi tumbuh gitu kan Gue nanam apa juga tumbuh, beneran Iya kan? Nyetek Apa? Ada setek Jambu air Jambu batu putih Dengan jambu batu merah gitu Opulasi gitu Opulasi Wah itu Kawin campur gitu Kawin campur gitu Jadi itu, jadi Iya, iya Dan akhirnya coach mau memilih buat di dunia business gimana ceritanya, coach? Oh itu karena keterpaksaan Ternyata gak cukup kaya Bisa kaya gitu ya Ini nanam-nanam gitu Gimana kita nanam apa ya kan? Oh enggak Man, petani yang kaya di Indonesia kan siapa gitu kan? Tapi ini karena orang tua itu UKM Orang tua UKM Bikin usaha jahit-menjahit di rumah Bikin basotaf Bikin buntil Nah kerjaan gue bantuin mereka Di Kediri? Enggak, di Bogor Di Bogor ya? Tapi orang tua lahir Kediri ya? Bapak di Kediri Mama di Kudus Merantau ke Bogor Merantau ke Bogor Oke, dan akhirnya coach memilih buat Bercemplung di dunia business ini gimana? Apalagi di dunia pelatihan ya? Jadi awalnya kan profesional ya Tahun 92 jadi profesional 92 itu di airline Saya kerja di airline BUMN 96 pindah ke swasta Ke Biro Perjalanan Nah itu awal karir tuh Di Biro Perjalanan berkembang Tahun 97 pas baru masuk Kan 96 gue pindah ke Biro Perjalanan 97 krisis Disitu gue mulai mengerti tentang Oh ternyata Repot juga ya kalo krisis ya Apalagi kita waktu itu travel tuh UKM Kena dolar mahal masalah Pokoknya masalah kecil jadi gede Karena kita gak punya leverage sama sekali Disitu gue mulai berpikir dan belajar Oh ternyata kita kalo Gue suatu hari nih Menjalankan usaha Atau membantu satu perusahaan Gue harus mengerti Bagaimana cara Membuat bisnis ini sehat Dari situlah gue berpikir Oh iya ternyata Oke ya Nah Tahun 97-98 Kena lagi 2001 Itu ada 9-11 Oke 9-1-1 Kena lagi kita Emang berdampak 9-11 krisisnya? Hampak Udah hampak banget Oh iya? Travel ya Terutama gue di travel Oh iya travel ya Kita Swiss Air tutup Banyak penerbangan yang gak beroperasi lagi Terus harga tiket jadi sangat mahal Yang tadinya gak ada asuransi Harus bayar asuransi Dulu harga tiket cuma 67 dolar Singapura gitu 70 dolar Asuransinya juga bisa Harganya Sama 70 dolar juga Jadi harga asuransi menjadi sangat tinggi Nah kena dampak Ya omset turun Penerbangan turun Cara kita Berbisnis berubah Orang takut Takut traveling Kena juga Tahun 2002 Bombali 2003 SARS SARS itu Covid 1 Orang gak berani Pergi ke Singapura Jadi kena semua Dan disitulah kita Waktu itu gue udah jadi Sales and Marketing Manager Jadi punya responsibility Untuk jagain omset Gimana caranya Nah disitulah Gue belajar banyak tuh Saat krisis tuh Belajar banyak Dan Melakukan banyak Strategi marketing Ngembangin bisnis Pas gue belajar Ketemu banyak UKM Ketemu banyak Teman-teman UKM Ada yang punya bimbel lah Punya mall lah Punya apa Terus gue liat Ini mereka kenapa belajar Ngapain nih Punya mall kok Belajar satu kelas dengan kita Gila Gue tanya kenapa Iya Kita aja profit Gak tau laba berapa Coba bayangin tuh Punya mall Gak tau Sekelas mall Sekelas itu Ada yang punya Property developer gede Di daerah Kuningan situ Kuningan mana Kuningan Jakarta Kuningan Jakarta Jakarta Wah Satu kelas Sama yang punya Gue gak boleh sebut Satu kelas Akhirnya Gue liat Wih gila ya Punya mall Bimbel gede Kok gak tau Hal-hal yang mendasar Sementara gue sendiri Udah belajar itu Tahun 92 Gitu kan Iya Emang Bagi dulu Hal mendasar dalam bicara Sistemasi bisnis Yang memang Erlu nih Teman-teman Awal untuk memulai bisnis Itu apa sih dasarnya Kadang banyak orang bilang Kau gak punya modal Gue gak punya teman Gimana caranya Akhirnya Gak mau memulai Dan gak akan jadi-jadi Apa sih hal mendasar Yang paling penting Buat di siaping Sebetulnya hal mendasar Yang paling Prinsipil ya Profit Untung ya Hal yang paling mendasar Lu bisnis untung apa gak Banyak-banyak Banyak orang Yang usaha Yang hari ini Kalau ditanya Lu bener-bener untung apa gak Gak bisa ngomong Belum tentu bisa jawab Itu yang pertama Hal mendasar yang kedua adalah Bisnis lu bisa duplikasi gak Oke oke Jadi kalau lu punya bisnis Gak bisa duplikasi Seumur hidup Ya lu yang harus tanggung jawab Di bisnis itu Oke Iya dong Oh bener gak Yang ketiga Kayak kayak tukang basuh keliling Yang tahun kita SMP SD SMA Masih dia-dia juga Satu-satu juga Kayak nyokap gue Nyokap gue Tukang jahit Dia gak bisa ngajarin Caranya bikin pola Ke orang lain Betul-betul Kalau diajarin Oke Ya Ngapain gue Kerja sama lu gitu kan Oke Itu gimana caranya Itu duplikasi Yang ketiga adalah sistem Harus ada sistem Sistem itu dongkrak Leverage Dan yang keempat adalah Management Itu fondasi Nah kalau fondasi yang pertama Gak bisa di Kenali Gue profit apa enggak Bahkan ada orang ya Kita analisa bisnis Dia semakin banyak jualannya Semakin rugi Ada perusahaan yang kayak gitu Dan sekarang baru kelihatan Startup-startup kan Startup-startup company itu Semakin banyak jualannya Semakin gede kerugiannya Tapi kan mereka Ngejar valuasi Nah itu kan cerita Cerita hari ini Dihargai itu Perusahaan seperti itu Tapi UKM mana ada Kalau ada UKM Yang mengejar valuasi Gue rasa Napasnya udah Habis di penajalan Itu gak bisa Nah jadi Secara mendasar aja Gak bisa Mengetahui Apakah profit atau tidak Kalau sudah tahu Sekarang gimana caranya Untuk Grow the profit dulu Kembangin dulu Dua kali lipat Tiga kali lipat Empat kali lipat Sepuluh kali lipat Itu baru Dianggap bisnisnya Sustainable Ya Secara mendasar Itu sustainable Oke jadi Tiga hal dasar itu Itu paling penting Memang Pertahal dasar itu ya Pertahal dasar itu ya Pertahal dasar itu yang penting diterapkan Dan gini kos Layaknya seorang yang baru memulai bisnis Mereka udah takut Kayaknya Oh gue gak punya modal Itu udah common banget Di semua orang lah ya Itu gimana kos Misalnya dulu Memang Memang Modal itu memang penting sekali Dalam Bisnis Tetapi Bukan yang Satu-satunya Dan banyak orang yang Pertanyaan ini gini Coach Kalau saya punya modal 1 juta Bisa bisnis apa Ya Dasar banget ya Jawaban gue adalah Pertanyaan lu salah Oke Bukan 1 juta Bisa bisnis apa Karena begitu Lu udah Membatasi diri lu Dengan uang 1 juta Ya terbatas sekali Oke Modalnya Ya gue jawabannya ya Sangat terbatas Karena sebelum kita Berbicara soal modal Lu punya ide apa Banyak orang yang Gak mikirin idenya Karena Kalau Kita punya Satu prinsip ya Definisi uang Kalau orang bilang Uang itu apa ya Uang itu alat tukar Tetapi untuk Mendapatkan uang Itu Ada tiga Ide Harus ditambah Dengan pede Ditambah capek Ya lu harus punya ide Pilihannya tiga lah Lu gak punya ide Lu gak bisa dapet duit Lu punya ide Gak pede Ya juga gak bisa dapet duit Lu punya ide Pede Tapi gak mau capek Ya susah juga Jadi tiga-tiga ini harus ada Nah kebanyakan pengusaha Baru Yang mulai bisnis Bilang punya duit Butuh duit Duit itu efek Startup bisa hebat Kenapa? Ide-nya kuat Ya Pedenya luar biasa Dan mereka mau kerja keras Mereka mau kerja keras Makanya uangnya berdatangan Jadi kalau berbicara soal modal Sebetulnya modal bukan satu-satunya Ide lu apa dulu? Kalau ide-nya mantep Lu pede Orang ikut Gue ikut deh Gue ikut cipin deh Gitu Kadang kan gini kos Dulu gue Alhamdulillah udah pernah ketemu Lombroh banyak dengan Om Bob Saat ini walangnya Dia bilang gini ke gue Ide lu banyak banget Kalau gak dijalanin sama aja Karena bisnis yang terbaik Terus bisnis yang dijalanin Sesimpel itu Banyak Pikiran itu sesimpel itu Jalanin aja Gue ada apa yang Jalanin Gimana kalau setanggapin Bener banget Bener banget Karena bisnis itu Istilahnya gini Kalau sekarang kan ada istilah Lean Canvas Untuk dapetin apa Minimum viable product Ya ibaratnya Di teori kan menjadi Seperti itu Tapi in real life Adalah Value yang kita Ciptakan Bertemu dengan market Saya bikin sesuatu Dipertemukan dengan market Market itu cerdas sekali Kalau produknya bagus Repeat ordernya pasti tinggi Udah simple Tapi kalau lu Produk lu gak bagus Lu mau paksa iklan Sebahal apapun Sebesar apapun Orang gak bakal repeat order Jadi kita harus lakukan apa Evolusi Inovasi Itu yang Bob Sadino bilang Udah jalanin aja Lu punya apa Lu punya mulut di jualan Lu mau punya apa Lu jualan dulu Datang Dagang dulu Starting pointnya dagang Kalau dagangnya aja Lu gak bisa Karena business is merchant Ini perdagangan kan Sebetulnya Lu gak bisa dagang Gak mau Ada orang gini Coach gue mau berbisnis Tapi gue gak suka jualan Jangan bisnis Karena bisnis itu jualan Gimana dong Yaudah lu kerja aja deh Lu mau jadi pegawai aja deh Gak salah juga Gak salah juga Gak salah juga Atau lu Lu rekrut orang Yang bisa jualan Tapi lu sendiri Gak punya passion Buat jualan Suatu hari Orang gak akan nanya Ownernya siapa Bisa gak Ownernya presentasi Terus lu bilang Gue gak mau Ya Gak akan berkembang juga Bisnis sih Oke Menarik ya Tapi kadang-kadang gini Kalau kita mau bicara Di sektor UMKM Kalau buat bicara ke depan Yang memang jarang Sebenernya dilirik sama UMKM Itu kira-kira apa sih Yang kira-kira besok tuh Ini menarik Di bisnis ini Oh ke depan tuh Dan UMKM masih belum Lihat itu Oke Jadi bisnis itu Ada tiga Tiga Ini ya Tiga jenis Tiga jenis Jenis yang pertama Adalah bisnis-bisnis Yang sifatnya itu basic Namanya komoditi Sesuatu yang Kalau mau jangka panjang Bisnis komoditi aja Jangka panjang Oke Bisnis yang paling Membosankan Bisnis-bisnis besar Yang ada hari ini Adalah bisnis yang Membosankan Oke Jualan indomie Oke Iya kan Memproses Apa jadi tepung Tepung dipakai Membosankan Gitu-gitu aja Bisnisnya Nah itu adalah Bisnis-bisnis yang Long term Oke Kuliner Kuliner itu Membosankan Iya Nah diantara bisnis Yang membosankan ini Ada level kedua nih Namanya Bisnis Trending Oke Atau bisnis yang Hype Oke Kalau bisnis hype itu Orang bikin apa Gue ikut Bikin apa Gue ikut Ini bisnis yang kedua Tapi bisnis yang ketiga Ini level bisnis yang Paling tinggi Yaitu bisnis lifestyle Jadi produk-produk Yang orang beli Tidak berpikir Mahal atau murah Tapi gue harus punya Bahkan orang Bercita-cita Gue cita-cita Mau punya tas ini Coba ya Bayangin tuh Gue punya cita-cita Pengen jadi youtuber Atau gue cita-cita Pengen ketemu Raffi Ahmad Wah itu lifestyle tuh Ada orang yang Bercita-cita Mau ketemu Fasco Rusemi Itu Sesuatu yang Mahalnya Intangible Intangible Termasuk Ada Orang bilang Kalau Zara itu Tidak jualan Barang Tapi dia Menjual Fast passion Oke Kalau Hermes Yang gak jual Apa Tasnya Dia jual brand Lifestyle Jadi Kalau berbicara soal Bisnis apa yang bakal Berkembang Kita harus start Dari Kemampuan kita Ada di mana Apakah kita Kemampuannya di Komoditi Lalu kemudian Jualan mie ayam Dari tahun Dari anak Masih kecil Sampai hari ini Masih jualan mie ayam Tapi anak bisa sekolah Di luar negeri Kan boleh juga Gak masalah juga Itu yang disebutnya Long game Tapi ada juga Yang bisnisnya Bikin startup Habis itu jual Kaya raya Ya boleh juga Itu bisnis hype Oke Nah bisnis yang ketiga adalah Membangun brand Dari komoditi Menjadi hype Lewat hype Jadi lifestyle Itu yang keren Itu harga pun Terserah kita ya Harga itu menjadi Luar biasa Iya Kalau misalnya Neluh kok pernah juga Bisnis bikin ini Kue-kue Artis Itu di level mana Hype Di level 3 itu Di level 3 Bukan level 2 itu ya Eh di level 2 Level 2 Di level 2 Oke Tapi kalau dia dilanjutin Kalau mau bertahan Dia harus dijadikan Sebagai sebuah lifestyle Iya Jadi lifestyle juga Bisa orang mau ketemu artis ini Baat tuh Harga Sesuai gue Aku mau bikin berapa Benar banget Iya Menarik banget loh Bahkan hal bisnisnya mendasar Itu berarti kayak Sandang pangan papan Sandang pangan papan Se simple Kalau sekarang Satu lagi Internet Internet Itu udah keempat ya Sandang pangan papan Internet Wifi Baik-baik terdasar Tapi ini menarik ya Di saat kita ini ya Punya Sebuah Kalau kita mau bilang Apa aja sih Misalnya kayak penyakit Dalam bisnis itu Baik pada saat memulai Maupun Saat udah berjalan Dan Apa cara yang Bisa Misalnya kita bagiin tuh Penyakitnya biasanya Di sebuah bisnis itu apa gitu loh Penyakit yang pertama Ada pada Ownernya Jadi si ownernya ini Nggak mau berubah Nggak mau capai Tadi ya Atau tadi Jadi kalau bisnis itu ya 96% Dia nggak bisa mencapai 1 juta dolar Oke 96% Oke Yang bisa lolos Ke angka 1 juta lebih Itu cuma 4% Tapi nggak bisa Lebih ke 10 juta dolar 4% tuh nggak bisa Melewati 10 juta dolar Yang bisa lewat 10 juta dolar Cuma 0,4% Wow Kecil banget ya Kecil banget Jadi Rata-rata UKM Yang kita bilang UKM 96% Mati Di usia 10 tahun Yang jarang dibahas Adalah Dalam 2 tahun 50%nya mati Karena Mereka Secara bisnis owner Tidak punya blueprint Ini problem terbesar Jadi kalau kita Bangun bisnis Kayak bangun rumah Blueprintnya mau gimana nih Kita 10 tahun 20 tahun 30 tahun Walaupun Om Bob selalu bilang Nggak usah pakai rencana deh Udah Mulai aja Itu bener Tapi setelah mulai Kita harus punya Planning jangka panjang Supaya apa? Supaya kita punya Cash reserve Kita punya cadangan uang Kita punya Keinginan Untuk rekrut orang Yang lebih pinter dari kita Karena kalau kita hanya Menghitung profit aja Pokoknya gue yang penting Jualan untung Selesai Nggak mikir tuh Kalau misalnya Ada disrupsi Gimana Kalau ada Pengembangan teknologi baru Gimana Kalau misalnya Rumah ini perlu renovasi Duitnya datang dari mana Itu Jangka panjang Itu harus dipikirin Ini banyak Kesalahan yang pertama Adalah Nggak punya blueprint Kesalahan yang kedua Kesalahan yang kedua Adalah Mereka Memang tidak Bukan orang yang suka belajar Memang Eksekutor Eksekutor itu berarti apa? Ya Learning by doing Bagus nggak Learning by doing? Bagus Tetapi Pengalaman saya dalam bisnis Kalau ada pepatah bilang Pengalaman adalah guru terbaik Dalam bisnis Pengalaman adalah guru yang terburuk Menjadi terburu Menjadi terburu Karena Ketika kita trauma Dengan satu strategi Kita anggap Rusak seumur hidup Misalnya contoh gini Facebook ads Gue pernah coba Tapi gue nggak dapat hasil Terus kita bilang Facebook ads Nggak efektif Terus kita nggak pernah mau belajar Untuk mencari tahu Gimana caranya Buat Facebook ads itu jalan Dalam hidup Pengalaman adalah guru terbaik Dalam bisnis Pengalaman adalah guru terburuk Yang kedua Adalah kenapa Jadi guru terburuk Karena uangnya Keluarnya gede banget Hilangnya gede Traumanya besar Udah jangan lagi Kerja sama si itu Pokoknya lu jangan Misalnya kita bilang Oke kita harus ngajarin Karyawan kita Untuk bisa belajar Untuk bisa mengikuti kita Untuk bisa mendapatkan Kan harus bisa duplikasi Berarti harus ngajarin Setelah ngajarin Resign Jadi kompetitor kita Langsung trauma Langsung trauma tuh Udah Jadi jangan Ngajarin karyawan kita Kenapa Karena kalau kita ngajarin Nanti jadi kompetitor Repot Jadi Itu yang kedua Jadi business owner ini Tidak Tidak didesign Untuk menjadi pembelajar Padahal segala sesuatu Yang terjadi Itu adalah momentum Kita buat belajar Nah Masalah yang ketiga Yang dialami oleh Banyak pengusaha Adalah Bukan hanya dia Gak mau belajar Tapi juga Dia berpikir bahwa Bisnis itu Apa ya Harus bergantung Dari dia Jadi pokoknya Kalau gak ada gue Gue ini paling hebat Di bisnis Paling pinter Paling luar biasa Jadi Ada apa-apa Selalu ke dia Akhirnya bisnis Gak bisa ditinggal Tiga hal itu aja Udah cukup Untuk bikin bisnis Gak berkembang Berarti point of view-nya Ke sistem Harus kita buat ya Mau gak mau Ada kita Ataupun ada kita pun Bisnis itu masih bisa jalan Betul Ya contoh MacDonald Kempaki Ya Kalau kita tanya Ownernya ada dimana sekarang Ya ownernya udah gak urusin lagi Bahkan Ada Perusahaan-perusahaan Yang Cabangnya udah banyak Kunjungin ke cabang aja Udah gak pernah Ya mungkin yang punya BCA Belum pernah ketemu Belum pernah keliling Seluruh Indonesia Cabang BCA-nya Gitu Ya sistem itu penting banget Sistem sangat penting Ya Menteri itu skalanya Betul Bisnis yang UMKM skalanya Mungkin lebih simpel Benar-benar Tapi kalau Bicara sama pengaruh politikos Di bisnis sektor Bisnis UMKM Ada gak sih dampaknya Dampaknya besar Dampaknya besar sekali Dulu Gak ada tuh Kredit Rakyat Gak ada kur Jadi UKM Susah untuk dapat pendanaan Kita sekarang punya Kospin Gue ada Kospin Kooperasi Simpan Pinjam Ya Untuk bantu UKM Ya Itu banyak abal-abal juga Banyak abal-abal juga Cuma Kalau gue kan Menyalurkan dana Bukan Mintain duit Beda Nah Jadi Kalau Pemerintah Politik Mulai pro Ke UKM Wah itu UKM Bagus banget Berkembang sekali Oke Apalagi sekarang Mau ada Kredit 0% Wah Top mark Gimana tuh Apakah didukung Oleh perbankan Siapa yang Karena Karena Kalau kita ke bank ya Contoh kemarin lah Kasus Pandemi Pak Jokowi bilang Jangan ditagih Katanya UKM Atau Dapat relaksasi Relaksasi itu Apa artinya Gak ada relaksasi Realnya tuh gak ada Karena bank kan butuh Duit Dia butuh untung Dia butuh Biaya operasional Jadi kalau ada relaksasi Artinya Ya Kamu bayar Tetap bayar Tapi ditunda Dan Ketika Ditunda Nama kita Jelek Ya itu namanya bukan relaksasi Itu namanya bukan keringanan Jadi begitu pemerintah Menentukan sesuatu Pasti dukungan UKM Itu besar sekali Tapi di sisi lain Ketika pemerintah Mengarahkan hal yang berbeda Paling gampang dah Kalau jalan raya Dulunya dua arah Dijadikan satu arah Itu sudah Itu sudah mempengaruhi UKM banget Iya dong Lalu sejauh-jauh Betul Di Kelapa Gading Betul Ada satu jalan Rame sekali Tiba-tiba ada jalan raya Ada Apa ya Ada tol Pada saat proses pengembangannya aja Itu Bisnis Di sepanjang itu Sudah tutup semua Iya Betul Jadi Pasti berpengaruh Contoh lain Hari ini Pak Jokowi bilang Udah gak usah pakai masker Bisnis masker gue langsung Ngedrop omset Bikin masker juga Pak? Gak bikin Tapi kerjasama Trading Kerjasama trading lah Iya Jadi ikut jualin Jualin masker Jadi bisnis pasti turun Nah ini Nah buat banyak pengusaha Orang-orang yang Mentalnya mental pengusaha Mereka Tidak terlalu terpengaruh Dengan hal ini Tapi banyak UKM Yang Trauma Wah udah deh Kita males deh Berbisnis Susah Mendingan gue jadi pegawai lagi deh Gitu Besar sekali Tukang cukur gue aja Yang deket sini nih Udah tutup Gak gara covid Gak diterusin lagi Karena pas covid itu Orang takut cukur Bener Sekarang udah gak ada lagi Iya itu Kalau gue bilang Ya bicara bisnis sekarang itu ya Ini Kita punya Gini ya Kita harus buat Sebuah skema Yang memang lagi Mau gak mau kita jalanin Kayak menyesuaikan Dengan dunia digital Bener banget Bener banget Semua bisnis Ya aduh lo harus gue digital Kalau enggak lo nyiap dengan massa Pengemis aja sekarang Pake digital Pake tiktok Di tiktok Kayak mandi lumpur Di inbay Gimana tanggapan Pengumis sih kaya-kaya Pengumis sebenarnya kaya-kaya Yang gak digital aja Kaya-kaya Apalagi yang digital Apalagi yang digital Bukan ngajarin buat kemis ya Bener bener Itu pun karena Konvensi pemerintah aja Iya kan Akhirnya jadi seperti itu Tapi gak akan bisa berakhir Karena hari ini Dia mandi lumpur Besok-besok Ada yang lain lagi Iya kan Makan garam Makan cabai Makan cabai Ya mungkin nanti mandi yang lain Locat nyurang Lompat nyurang mungkin Kita gak tau Tapi itu adalah Satu Satu Trend Dimana Kalau menurut saya Itu bukan mengemis Tapi entertaining Itu lah bisnis entertainment Sebenarnya Ini dia Dia oke Mengemis karena Mengharapkan orang Yang ngamen Dibayar Gitu kan ya Tapi Entertainment juga Sama mengemis sebenarnya kan Oke Iya gak Oke anji Oke lu dateng konser Bayar Bisnis jasa lah Bisnis jasa Sama aja Kayak gue Ngamen juga kan Ngamen bayar Tapi Enggak Kalau Kalo kos kan ada Tarifnya Ada tarifnya Terima kasih Terima kasih Ada juga Dari luar negeri Terima kasih Terima kasih Anceman banget Gimana buat mereka ini biar sadar Untuk dunia itu kot Ya Tadi kalau bisnis owner yang gak mau belajar Dia akan kena Kena batunya dulu Baru mereka berubah Tapi kalau mereka mengerti yang namanya Blueprint, mereka melihat nih Oh ternyata dunia sekarang ke arah Digitalisasi Mereka harus buat rencana minimal 10 tahun 10 tahun itu dunia akan berkembang Kemana ya Siapa yang kuat dengan digitalisasi Mereka harus ngobrol Mesti ngobrol, denger IG live Nonton Youtube Nonton Youtube nya Macan itu ya Ini luar biasa Karena disitu bisa dapet Podcast-podcast Podcast-podcast banyak kita belajar Dari ilmu gratis Berdasarkan pengalaman Bukan berdasarkan teori Nah itu menurut saya Kita gak perlu memakai narkoba Untuk rasanya apa itu narkoba Benar Benar banget Jadi UKM-UKM itu Untuk bisa Ikut Terlibat di dalam pengembangan Bisnis digital Harus mengembangkan pikirannya dulu Jadi jangan sampai kita Ketemu yang namanya Valley of death The valley of death Jadi UKM itu Setiap 5 sampai 10 tahun Mereka akan ketemu valley of death nya mereka Karyawan 4 sampai 19 Karyawan 4 Lu aman lah Selama karyanya bertahan 4 Lu akan low term Tapi begitu mulai menyentuh 10 Itu udah mulai kena valley of death tuh Karena Costnya bengkak Biaya tambah banyak Tapi omset belum tentu nambah Ya kan Begitu naik di atas 10 19 20 Itu mulai kena istilah Kita adalah Transformasi Bisa gak kita bertransformasi Bener tuh Gue pernah punya sampai Lebih dari 200 karyawan nih Masalahnya ada aja ya Masalah ada Gue pusing kepala Ini gimana nih Ini gimana Aku kurang Ya pas lagi Gue fokus lagi gak di bisnis Gue fokus di politik lagi Ya tapi memang harus Bisnis tuh memang harus Kita nyemprung total Terus ya Gak bisa kita Setengah-setengah gitu Sebenernya gak bisa ya Ya warna pul ada isilah Kalau disistemasi Bisa autopilot Tapi bukan berarti Pesawat autopilot Pilotnya bisa terjun payung Pesawatnya tinggal gak bisa Bill Gates aja masih ke kantor Iya kan Warren Buffett aja masih ke kantor Steve Jobs kalau masih hidup Juga gue rasa masih ngantor Tilon masknya masih ngantor Orang terkaya Minimal kepala kita Difokuskan untuk bisnis itu ya Walaupun kehadirannya Gak perlu kecapang-capang itu Walaupun dia tidak perlu Istilahnya ngurusin Recehan Nyetor bang Udah gak lagi Tapi leadership itu harus ada Iya Coach Coach ngamatin gak tentang Ini bisnis yang paling ini ya Paling apa Paling Mungkin paling tradisional di dunia Bisnis pelacuran gitu Walaupun itu Wah Ini serem juga Bisnis pelacuran Bisnis pelacuran Sekarang udah gue digital juga Sudah gue digital Jangan-jangan gara-gara Banyakan nonton ini Youtube-nya post-top Sudah kita udah Independed Udah gak pake germo gitu kan Main seni masing-masing Udah Udah Buka kamar sendiri Udah selesai Iya Bisnis yang memang Dari zaman bawah Udah anda Karena kebutuhan ya Kebutuhan ya Karena itu adalah Satu kebutuhan Dan bisnis itu apa sih Sebetulnya Adding value Bener gak ya Iya Dia menciptakan value Berdasarkan problem masyarakat Betul gak ya Siapa orang yang Membutuhkan solusi Disini ada Oke Solusi Solusi permasalahan itu Digitalisasi itu Menjadi salah satu jembatan Untuk mempertemukan Tapi saya rasa itu Itu yang Kalau lokalisasi dihilangkan Lokalisasi digital gimana ya Mau dikejar-kejar ya gak bisa Iya Iya Dan sebenarnya Kalau gue sih Kalau gue ya Termasuk orang yang gak setuju Dengan lokalisasi dihilangkan Kalau Maksudnya Kalau dihilangkan Mereka pasti akan jembar kok Betul Karena bisnis ini gak akan pernah hilang Dari zaman dulu banget Gak akan pernah hilang Kalau kita kontrol di lokalisasi Kita bisa Bisa lebih Ngecek Penyakitnya gimana Bener-bener semua dijaga Ini mungkin bertentang dengan etika kita Tapi Secara faktanya Kalau ini dibubarin Pasti nyebar tuh Jadi lebih gak bisa kekontrol Lebih selenit Bagaimana Lebih tersembunyi lagi Kalau bicara soal lokalisasi Yaitu Bicara Kontrol Kontrol Risk Risk management Mengelola resiko Supaya Kita tahu siapa pemainnya Siapa pelanggannya Apakah mereka Kalau dinas-dinas Kesehatan bisa Manage penyakit disitu Jadi kalau sakit ya Sekitar situ aja Terkurung di wilayah itu Dan Apa ya Kontrol itu menurut saya Dalam bisnis juga sangat penting Dan Kalau bicara soal pelacuran Kita Bebaskan Artinya Berarti kalau dibubarkan Berarti sudah dalam tanda kutip Dibebaskan Dilepas Dan kalau dilepas Siapa yang Manage Lebih susah lagi Jadi nyebar Jadinya Misah-misah Diaman teman-teman Di kos-kosan Jadi masing-masing Kan jadi gak bisa kekontrol Ngerepotin Aparat juga ya Gak pernah ilang Itu bisnis dari jaman dulu Secara etika Dan moral Di bangsa kita ini salah Termasuk perjudian Perjudian juga Sesuatu yang Itu kan entertainment Ada adrenalin disitu Kita nyoba Menang gak ya Menang gak Ini sesuatu yang Ketidakpastian Tapi kita ini mencari Ketidakpastian Manusia itu punya 6 kebutuhan dasar Kebutuhan akan kepastian Kita harus Makan Minum Tidur Kita harus pasti Punya kepastian Tapi juga punya kebutuhan Akan ketidakpastian Punya kebutuhan Ketidakpastian Dimana kalau kita melakukan Sesuatu Yang Unpredictable Makanya orang mencoba Sesuatu yang Belum pernah dicoba Itu ada Kenikmatan tersendiri Sama signifikan Dia kalau menang Signifikan Merasa Wah saya Dapat sesuatu nih Menang Walaupun modal kecil Nyoba lagi Nyoba lagi Nyoba lagi Bahkan kalah pun Bisa merasa signifikan Lu tau gak Gue kemarin rugi 5 miliar Bahagia Ngobrolnya aja Ngomongnya itu Banget-banget Iya kan Butuh koneksi Butuh komunikasi Butuh kasih sayang Butuh pertumbuhan Butuh juga rasa kontribusi Cara untuk berkontribusi Nah Kalau ternyata Memenuhi Dua tiga kebutuhan Jadi ketagihan namanya Pelacuran Memenuhi kebutuhan apa Signifikan Mungkin Orang ini jelek Tapi begitu datang ke tempat pelacuran Dipuji Halo om ganteng banget Dipuji Signifikan Dia gak perlu mencintai Tapi dapet kasih sayang Gak perlu mencintai Tapi dapet kasih sayang Ada harga yang lu bayar Oh ada harga yang lu bayar Lu tinggal bayar aja Jadi dia dapet Dapet kebutuhan dasarnya Jadi mau dihilangin gimana Ya kebutuhan dasarnya Harus dihilangkan juga Which is itu gak mungkin Manusiawi Perjudian sama Narkotika sama Rokok sama Iya Bahkan di negara yang semakmur Apapun masih tetap ada Begituan Kita sebut Negara-negara penghasil minyak terbesar Misalnya Temur Tengah gitu ya Masih banyak malah Masih banyak Masih banyak kok Malah Namis kaya-kaya disitu ya Kaya-kaya Pada mobilnya ada macem-macem gitu kan Kalau hal itu memang Mau di Ini kadang-kadang Kalau kita bicara beginian Di Indonesia Ntar kita dihujat nih gitu kan Banyak Ini norma agama ya Tapi maksud gue Norma agama itu salah jelas Tapi point of view-nya yang gue lihat disini adalah Gimana kita bisa mengontrol itu Agar jangan menyebar ke orang-orang yang mungkin tidak tersentuh itu Betul Jadi kan penyebarannya udah disitu aja gitu Kita onci disitu gitu kan Benar Benar Kus Kalau kita mau Bicara problematika Kus ya Hal yang paling mendasar buat Gen Z ini Di saat mereka mau memulai bisnis Gen Z Gen Z ya Problematika apa yang udah serkos Nah Ada perbedaan antara Gen Z Gen X Dan millennial Oke Si Gen X Ya generasi Baby boomers 70an Sebelum Setelah baby boomers Jadi mereka yang lahir tahun 70an ya Kayak gue Udah 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 Umur Mereka ini pekerja keras bro Mereka pekerja keras Jadi Rata-rata Gen X Mereka Cari pengalaman habis-habisan Di perusahaan Misalnya contohnya Gue kerja dulu nih Gak apa-apa Gue Kerja keras Gue di Ya gak hitung-hitungan kerja Lu lahir tahun berapa? 80 86 86 Lu millennial Nah ini karakternya beda nih Malus-malusan? Bukan malus-malusan Jadi? Millennial punya idealis Oke Idealismenya Luar biasa Tinggi Dia punya cita-cita itu jelas Kalau millennial Nah Gen Z itu Dia pragmatis Mau cepat Oke Jadi kalau misalnya Kalau mau bisnis Kalau Gak dapat valuasi Kalau gue bisnis Gak bisa unicorn Mendingan gue gak usah bisnis Oke Jadi mereka itu punya idealisme Plus Pragmatis Oke Orangnya maunya Ada sesuatu yang Kalau gue capai Gue maunya cepat Bisnis apa yang bisa cepat berkembang Itu yang dicari Cita-cita Bukan lagi Cita-cita Pengen jadi Konglomerat Jadi pengusaha Enggak Gue mau jadi youtuber Karena anak kecil Bisa Kaya raya Miliaran Hasilnya dari youtube Ya karena banyak banget Konten-konten yang flashing Apa ya Flashing-flashing Sakan-akan tuh Gampang Benar Cepat gitu kan Bikin youtube Kayaknya Dapat subscriber 100 juta Gampang Memang gampang Gampang Prosesnya panjang Iya Gue juga Susah dapet Maksudnya ini kan Yang kadang-kadang Orang ngeliatnya Gue ngeliat gini Banyak orang-orang yang Komentar Orang di darat Enak ya Misalnya sebut Sebut lah Kayak Raya Ricis Enak ya Raya Ricis Main kontennya Squishy-squishy gitu aja Tapi Salah kabur Sampai nyutan Gampang ya Menurut mereka Gampang Eh lo coba Bikin lo main skripsi Bisa gak lo Tentu Betul banget Ini prosesnya Dia kan menjalanin juga Proses itu Ini kadang yang gak dihargai oleh Para Para orang-orang yang memandang Dari sisi yang lain Gimana kalau Jadi mereka tidak melihat prosesnya Melihat langsung hasilnya Hasilnya Iya Oh ternyata gampang Pas dicoba Ternyata gak berhasil Lalu dia bilang Wah Ini jalan-jalan Macem-macem Keluarnya Nah jadi Sekarang makanya Karena Sangat bebas Untuk Berkomentar Di sosial media Ada orang yang gak sukses Gak berhasil Di dalam satu hal Dia hanya bisa komentar Akhirnya dia jadi Haters Ya Dia Ya udah gue menghujat aja Atau Karena Karena komentar itu Gak bayar Dan Kalau saya komen Dapat perhatian Akhirnya ya mereka Komentar aja Tidak menghasilkan apa-apa Padahal sebetulnya Gen Z itu Pinter-pinter Generasi yang menurut gue Hari ini Hebat-hebat Itu Gen Z Karyawan Gen Z Atau Millenial Millenial Tapi milenial Akhir Bukan awal-awal Akhir Itu pintar-pintar Jadi kalau misalnya Kita Rangsang mereka Itu kreatifitasnya Jauh banget Jadi kalau Teman-teman Gen Z ini Pengen mengembangkan Satu bisnis Punya partner yang bagus Punya mentor yang bagus Itu larinya Kenceng banget Dan banyak banget Bisnis-bisnis Yang dimulai Sama Gen Z Gen Z itu kreatif-kreatif Percepatannya lebih Dan percepatannya luar biasa Mereka Tidak gagap teknologi Mereka juga Berani mencoba hal yang baru Mereka tidak ada limitasi Kalau orang-orang Kayak gue Mau bisnis Yang dipikirin ya itu Generasi lama itu modal Wah gue gak ada modal Gue gak ada modal Gen Z gak pusing Gak gitu lagi Jadi salah pertanyaan gue Mereka tuh Kepala gue orang tua gitu ya Model-model kita Masih mikirin modal Gen Z itu gak mikirin modal Dia mikirin Gimana caranya gue bisa crowdfunding Itu Gen Z jago-jago Bikin model bisnis Permainannya di kreatifitas Dan model bisnis Crowdfunding Dapet duit Dijalanin Startup kan begitu modelnya Itu yang membuat Gen Z ini sebetulnya hebat-hebat Karena mereka pun juga memang Terbiasa dengan media sosial media Yang dia punya banyak Data yang dia dapat Data ini Walaupun halnya semua mendasar Menurut gue Sorry Gak mendalam Riset mereka gak mendalam Biasanya Tapi mendasar Di permukaan Tapi dia punya Kaliber yang cukup luas Jadinya dalam memandang sesuatu Kalau kayak begitu Misalnya Akhirnya hal yang Tadi bicara problematika Hal yang paling memang harus Diwanti-wanti Sama Gen Z Saat dia udah mau mulai bisnis itu Itu apa sih pendasar Jangan sampai kita begini Nah kalau Gen Z itu kan Dia pengen cepat Ketika dia pengen cepat Dia biasanya melupakan Hal-hal yang mendasar Kayak misalnya contohnya Bahwa bisnis itu Harus Tertata Harus ada tata kelolanya Harus ada manajemennya Harus ada Faktor keuangannya Yang di Apa namanya Dilaporkan Lalu kemudian Harus ada pengelolaan tim Karena banyak sekali Gen Z Yang memulai bisnis Tanpa melewati fase Jadi karyawan Ini Jadi Gue mulai bisnis Gue gak pernah jadi karyawan Gue gak tau cara Handle karyawan Gue gak tau caranya Ngegaji karyawan Gue gak tau Layak gak layaknya Jadi bisa jadi Karena gak tau Bisa kebanyakan Bisa kedikitan Betul Iya kan Bisa gue gaji Lu berapa Wah gue butuh orang yang hebat Gaji berapa 10 juta Percaya Omongan aja Gue gak gaji 10 juta Akhirnya ternyata Gak ada value Dari itu jadi masalah Jadi mereka harus benar-benar Menguasai yang namanya Tata kelola Sistemasi simple Yang sederhana Dan bahwa bisnis itu Memang ada kaedah-kaedahnya Kaedah-kaedahnya juga Gak rumit-rumit amat kok Simple Tetapi Harus diikuti Contoh lain adalah Mereka harus mengerti Yang namanya Bisnis itu harus diukur Sekarang dunia digital Gampang Membantu kita Untuk memudahkan Untuk mengukur Tetapi Mengukur aja gak cukup Mengukur harus menghasilkan Satu strategi Jadi bukan hanya ngukur Gue bisa ngukur Tapi gak ada strategi Itu juga Bercuma tuh ngukur Gue jadi inget dulu tuh Jadi Dulu tuh kan gue Lulus dari UU itu teknik kimia Ketika sebetul kimia Banyak tawaran kerja Pada saat itu Yang di Di Pusen-pusen skala besar Dunia dan Nasional ya Selam bersih dan Memang gajinya Udah Double digit Tawaran-tawaran Untuk first graduate Tapi gue menolak itu Karena Menurut gue Di saat gue kerja Di Perusahaan besar itu Gue hanya Spesifik di bidang itu aja Misalnya Di dunia piping gitu ya Dunia oil and gas Dunia piping Jadi gue ngurusin itu valve Buka tutup Buka tutup Udah gitu doang Gaji gede Tapi ngurusinnya itu aja Gue gak ngerti Yang namanya HRD Gue gak ngerti Yang namanya Keuangan Tapi akhirnya gue Menolak untuk Memanggil itu Gue masuk ke Perusahaan yang kecil Yang si karyawannya Maksimal cuma 20 Tapi memang bisnisnya pun Miliaran Gitu ya Bisnisnya miliaran Perusahaannya kecil Jadi gue bisa Intens komunikasi Dengan dirutnya Intens komunikasi Dengan Manajer keuangan Dengan direktur keuangan Dengan HRD Dan lain-lain Itu yang Itu yang kadang-kadang gue bilang Akhirnya Penerapan ke bisnis gue Personal gue Gue bisa Mengukup Template Itu kan Jadinya Kayak gitu Bener-bener Oke Jadi gak Jangan itu kita Jadi kayak ini Jadi kayak kursus gratis Kursus gratis Dibayar malah Yakma yang bilang Lu kalau Lu masih muda Lu mesti cari mentor yang baik Lu jangan cari bisnis yang gede Lu cari bisnis yang Kecil Tapi mentor lu bagus Wah lu pasti Diajarin banyak hal Gue juga gitu sama Tahun 1996 Gue Pindah ke Agent Masih kecil Jadi ikut besar Barang-barang mereka Jadi gue tau Oh iya Cara ngatasin krisis Itu kayak gini Cara handle karyawan Itu kayak gini Cara nanganin supir Yang bermasalah Itu kayak gini Itu karena nyontek Dari mentor yang bagus Minimal kita paham Isi kepalanya Bos gitu kan Bener banget Jadi kita bisa ngeliat ini Poin-poinnya Ini yang kadang memang Di Gen Z Ini gak ada nih Di Gen Z Mau shortcut Gak mau dia Orang Gen Z Mau langsung jadi direct Mau jadi CEO Gitu ya Iya loh Namanya langsung dapet C-level gitu Jadi bikin bisnis sendiri Gue langsung jadi CEO Karyawannya cuma satu Gitu Iya Kantornya virtual Kantornya virtual Bisa di akad Semua posilus ada Ada Jadi kadang-kadang orang bilang Oke Oh sini Kok orang-orang Ini orang-orang yang tua-tua ya Gen X Misalnya ke kosnya Wih hebatnya udah jadi CEO Gak kayak gitu juga hebatnya Gitu 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 gak CEO mau cat Gitu gak Gitu gak Gitu gak Lucu Gitu gak Gitu gak Nah kalau bicara Ini kos ini Ini di Indonesia ini Dulu sempet Tahun lalu sempet rame Diramalkan akan terjadi resesi Di tahun Tahun ini Tapi sampai sekarang ini Masih aman-aman aja Ini apa sih Menurut pandangan kos sendiri apa nih Nah menurut gue tuh Ben-ben aja Banyak yang ini ya Banyak yang memanfaatkan hype Oke Di dunia resesi Resesi kan dunia Ya Bukan negara kita Dan orang gak Bisa membedakan Antara resesi dengan krisis Resesi itu kan Terminologi ekonomi Resesi dunia Resesi negara Indonesia ya Mungkin bisa resesi Mungkin bisa enggak Tetapi sebetulnya krisis bisa terjadi Anytime Bahkan Gak usah nunggu dunia resesi Kita bisnis Salah kelola aja Bisa kena krisis Gitu Nah jadi Menurut gue Soal resesi Banyak yang Mispersepsi Bahwa Indonesia resesi Indonesia sih ya Kan Bu Sri Mulyani juga bilang Kuat Tapi Krisis itu bisa terjadi Anytime Mungkin dampaknya Dari luar negeri Bisa Atau Situasi Dimana kita harus melakukan Transformasi dan perubahan Juga Menurut gue itu ada Ada efeknya Contohnya begini Kalau kita melihat Google udah mulai Mengurangi pegawai Apple Gak tau Apple udah atau belum Shopee Startup besar Startup besar Menurut gue itu adalah Hal-hal yang harus Di Pelajari Atau harus Dilihat Bukan Bukan Hanya Berdasarkan Oh ada resesi Atau krisis Tapi Apa strategi Bisnis mereka Jangan-jangan Ada perubahan Dalam strategi Bisnis Yang membuat Mereka Melakukan Layoff Karyawan Gak lama setelah Layoff Muncul Banyak AI Ternyata AI itu Memang Mengurangi Apa ya Keperluan kita Percepat pekerjaan Dan mengurangi Kebutuhan Akad manusia Betul Hari ini gue punya Tim digital Kan gue Ngobrol sama mereka Pilihan pertama adalah Gue layoff Pegawai Atau lo mau Memanfaatkan AI ini Untuk leverage Bisnis kita Nah banyak Yang Ya pekerjaannya Sudah tidak bisa Dileverage Gara-gara ada AI Gara-gara ada teknologi Ya gak ada pilihan Ya udah layoff aja Tapi bukan berarti Itu adalah Sebuah Resesi Malah itu Harus dilihat Sebagai sebuah Strategi bisnis Kenapa Besar-besar Melakukan itu Karena orang yang Pandangannya Negatif Wah gawat nih Gawat nih Belum tentu Tapi Orang-orang yang disana Si CEO besarnya itu Dia ketawakan Dia ketawakan Oh lo lagi Bangkrut ya Bahwa Bisnisnya rugi Gak Gak perlu rugi Untuk melakukan Apa namanya Restrukturisasi Justru ini Dia punya plan Apa nih 10 tahun lagi Sehingga Tidak membutuhkan Segitu banyak orang Oke Ini menarik Buat orang yang selalu Berparahal positif Kayak coach begini Jadi kita melihatnya Dari sisi Endednya atau apa Kenapa sih bisa Begini Dia begini Gak mungkin Untuk hal yang buruk Dia lakukan itu kan Betul Betul banget Makanya Banyak pusat-pusat besar Melihat karyawannya Menurut coach Ini dia punya Satu lagi Punya strategi Akan ada transformasi Perubahan Yang mereka lakukan Secara signifikan Dan bisa jadi Mempengaruhi kompetitornya juga Nah contoh sederhana Ini pengaruh sama UKM Hari ini Kalau kita punya Prinsipel gede Misalnya ya Bisnis parmasi Atau bisnis apalah Terus Punya distributor Distributor ada agen Agen ada toko Retailer Lalu kemudian Ketemu konsumen Pertanyaannya adalah Kalau si prinsipel ini Bisa langsung ke konsumen Butuh gak distributor Agen Dia pengen potong Dia pengen potong Hari ini pengen Motong semua Cita-cita Para prinsipel adalah Tidak lagi butuh distributor Cita-citanya Kenapa? Udah banyak Kalau startup Yang Bikin Gudang online Ya kan? Gue pinjem gudang dulu deh Gue Buat apa butuh distributor Marketing Gede kok Marketing bisa jalan Secara Secara online Ngambil aja Barang di depo-depo Ya gue gak butuh distributor Margin langsung cut Itu yang dilakukan oleh mereka sekarang Ya karena bisnis mereka bukan bisnis sosial Emang bisnis mencari untung Benar Mencari untung Gue ngapain lagi Ketika ini beda Kalau bisnis sosial gitu Orang kira pasti kesana Makin jauh jalur distribusinya Ada salah satu temen gue Melakukan riset Parfum Oke Kalau kita beli parfum Branded perfume Itu harganya Jauh Jutaan 3 juta 4 juta 7 juta Iya Modal HPP nya Berapa? Tadi 100 ribu 80 ribu 80 ribu Oke Nah sekarang pertanyaannya adalah Gila loh HPP 80 ribu Dijual 3 juta Itu besarnya dimana? Di distribution channel Di distribution channel Jadi lo bisa bayangin Kalau memang margin yang besar? Itu marginnya besar Oke Bargin besar Tapi dia harus naikin margin Dia harus naikin harga Supaya bisa bayar distributor Bayar retailer Bayar reseller Bayar promosi Bayar biaya promosi Dan seterusnya Coba kalau misalnya distribusi itu hilang semua Jalurnya Gue cuma modal promosi doang Gila Masuk kantong semua tuh Iya banyak Menarik banget ini ya Dan banyak juga sekarang memang yang sudah Punya Tadi yang Coach bilang Ada Bangun reseller Bangun ini dan lain-lain Bagus promosi ya Banyak juga sekarang artis-artis Atau para investor Yang bikin parfum sendiri Bikin parfum sendiri Bikin clothing sendiri Baju-baju sendiri gitu kan Itu ya mau gak mau bisa kita manfaatkan kan Bisa manfaatkan Nah bahkan sekarang kan Ada satu bisnis model baru nih Yaitu Saya punya brand Saya gak punya Alat untuk mempromosikan Saya pakai influencer Daripada bayar BA Mendingan ajak dia jadi partner Jadi bisnisnya Bisnis Raffi Ahmad Tapi gue yang kerjain Itu salah satu bisnis model yang sangat bagus Raffi Raffi nya punya produk Punya bisnis Ya nanti ada istilah yang namanya Influencer marketing Influencer bisnis Jadi bisnis ke depan yang akan besar adalah Bisnisnya influencer Influencer bukan hanya Kita mempromosikan produk Tetapi begitu saya Mulai populer Saya punya bisnis sendiri Jadi small medium company Edozel Edozel Gue jadi awalnya content creator Jadi punya bisnis Jerome Paulin Content creator Jadi punya bisnis Ya Semua yang Yang populer-populer Akhirnya mereka punya bisnis sendiri Termasuk Raffi Ahmad Dan seterusnya Yang awalnya adalah influencer Mereka menjadi Punya Punya usaha Dan itu menjadi leverage Buat mereka Karena mereka sudah punya nama Nah bisnis owner hari ini Juga harus mulai berpikir Untuk Jadi influencer Jadi Jadi influencer Supaya dia bisa Mem Branding bisnisnya Menjadi lebih besar lagi Kalau enggak Bisa di bypass sama Perusahaan gede Perusahaan gede yang punya duit Dia bisa pakai Endorser Udah anda tidak terbatas Udah anda tidak terbatas Pasti kalah langsung UKM langsung mati Ini makanya menarik Banyak juga orang-orang yang Akhirnya menjadi influencer Terus dikerjasama Sama bisnis-bisnis ini Bisnis ini Bisnis ini Gitu kan Yang Yang gue tadi Kesentak sama yang Coach bilang tadi ya Saat ini Percipa-percipa besar itu Mereka mulai memangkas Semua agensi Agensinya Sampai turunannya Ketung kulaknya Dan lain-lain Semua itu dulu ya Sekarang gue ngeliat Kayak di Tokopedia Di Shopee gitu Sekarang udah banyak Perusahaan-perusahaan induknya Langsung Betul banget Yang mallnya itu Ada disitu produknya Misalnya kayak Ini tersebut Benar-benar besar ya Jadi disitu ada Ini kan lama-lama nih Kalau menurut gue Lama-lama orang-orang yang Menjadi reseller-resellernya itu Kan lama-lama pasti akan kalah bersaing Pasti Dengan mall-mall besar Yang memang punya produknya Yang itu Betul Boirnya soalnya Gimana kalau setanggapin ini Dan Mulai terpikir gak sih Buat mereka Untuk Segera move Dari dunia itu Itulah yang sekarang ini Tidak di Apa ya Belum terpikirkan oleh banyak UKM Mungkin sekarang sudah Banyak yang sadar ya Contohnya gini Dulu jualan di Instagram itu Gampang Ya kan Sekarang Tidak segampang itu Jualan di Tokopedia Gampang Sekarang gak segampang itu Shopee Dan seterusnya Jadi gimana sih caranya Supaya kita Bisa bertahan Yang bisa bertahan adalah Kalau si UKM ini Memiliki platform sendiri Yang bisa Mendapatkan database Misalnya contohnya Kalau gue jualan di Instagram Follower saya Saya gak tahu Berapa nomor teleponnya Angka Siapa mereka Kebutuhannya apa Kita gak tahu Tapi kalau kita punya platform sendiri Punya website sendiri Ya kita bisa Capture database sendiri Bisa dapetin lead sendiri Data itu akan Bisa kita jadikan Sebagai Bahan Untuk suatu hari Kita follow up kembali Kita Data itu mahal Data itu mahal sekali Jadi Mereka mau Buang segala cara Buang duit segala cara Makan duit Buat dapat data Data itu Benar Nah sekarang kalau Kita bertahan Bukannya gak boleh ya Tetap boleh Harus ada di semua platform Tapi kita juga harus punya Platform kita yang Mengcapture Siap-siap Untuk itu ya Siap-siap Siapa yang Yang nyangka Misalnya Suatu hari Toko kita di ban Hilang udah Customer Hancur Toko kita udah stock Jadi harus ada Backup plan Mau gak Mau harus Walaupun sekarang Masih kecil Tapi lama-lama Bisa jadi gede Siap yang nyangka Offline Hilang Tahu-tahu Pindah ke online Ya kan Gara-gara covid Dulu Offline ini kecil banget Sekarang Dulu Online-nya Kecil banget Offline ini gede banget Sekarang gara-gara covid Online-nya jadi gede banget Online-nya kecil banget Dan itu semua adalah Perubahan yang Gak bisa dihindari dalam bisnis Akan terjadi seperti itu Dan harus diantisipasi Gue ngeliatnya ini Akan gini ya ke depan Kedepan ini akan ada Sebuah Tabrakan baru Di saat memang Para Mal-mal star seller itu Akhirnya udah pada Estabil Sudah pada Puat gitu kan Setelah Para startup besar ini Mendapatkan semua data base Ini pasti agen agen itu Pasti hilang Pasti kalah Dengan mau-mauk besar kan Mereka siap buat Kasih diskon Atau Voucher lebih besar Gitu kan Bener Nah ini Ini yang Gue Cukup ngeri Fenomen aja Karena banyak banget Sekarang penjual agen Penjual yang Reseller-reseller gitu Ini bisa Di saat mereka udah pada Besar-besarnya Pada kuat gitu ya Bisa Jadi kayak tsunami besar Ini menarikan menurut gue ya Tsunami Dan apalagi kalau Sekarang ya Kita Gak usah jauh-jauh Misalnya Star seller gede ini Bilang sama Shopee Gue gak mau ada orang Yang menjual produk gue Kalau bukan Agen kita Langsung di stop Tolong Disomasi Untuk tidak boleh menjual produk kita Supaya apa Orang yang search Langsung masuknya ke toko kita Itu aja udah Udah berapa banyak Simple Betul Apa Gak usah bicara harga dulu deh Gak usah bicara harga nih Bicara regulasi aja Regulasinya ditutup Pokoknya gak boleh ada yang jualan produk kita Selain kita Yang mati udah Iya kan Karena memang hak kita Kita mau jual ke siapa kan Betul banget Hak kita Belum lagi Kalau kita menggunakan The power of advertising Iya kan Iklan Yang muncul ya toko kita Begitu cari Tas golf Yang muncul adalah Yang punya brand Mau larinya kemana Lu mau cari ke yang Eceh-eceh yang gak jelas Atau cari yang Ya brand yang udah jelas Yang mengiklankan Apalagi begitu iklan Harganya jauh lebih murah Udah mati Bahkan lebih mahal sedikit Gue pun rela Sebenernya Tapi ini yakin nih Udah pasti nih Jaminannya ada Garansinya ada Sebenernya Ada fong gitu Gak dengar Walaupun yang udah kayak gitu Banyak reseller yang sudah Udah ya kesulitan Kesulitan karena Prinsipalnya Punya program Lebih banyak Daripada si agennya Atau simpelnya Gini Lu agen gue Gue kasih lu produk Yang gak laku Lu mau beli produk Boleh Beli aja produk Tapi gak laku Semua yang best seller Gue yang jual semua Mati juga Lama-lama Iya kan Ngomong jadi kayak gitu Ini siap-siap loh Dengan pola digital sekarang ini Mau kamu Ya manfaat positifnya ada Negatifnya juga Kita gak bisa terima positifnya doang Karena dampak dari percepatan bisnis ini Juga pasti akan ada dampak percepatan kehancurannya Bener banget Bener banget Yang harus kita cermati Dari wilayah itu apa Ini berbeda dengan Konvensional biasa Yang paling penting sekarang Adalah seberapa Sebentar sedikit Sebelum gue dilahsin Bicara regulasinya pun Ini kan Ya DPR Ataupun pemerintah kan gak bisa juga Secepat itu mengikuti Perkembangan zaman Bener Bener Gimana Pak? Bener Nah jadi Sebetulnya Kita perlu sadar Tentang yang namanya Service Ya kalau bisnis itu kan Kita mengikuti hukum alam Hukum sebab akibat Hukum energi Hukum polaritas Ya kan? Ini hukum alam semua nih Sama satu lagi yang namanya Unconditional service Jadi seberapa Kalau mau bertahan Ya Kita harus Menggunakan Hukum-hukum alam ini Untuk keuntungan kita Customer Itu pegang peranan besar Dalam bisnis Kalau kita gak deket dengan konsumen UKM ini masalah nih Udah servisnya jelek Harganya mahal Lalu kemudian berharap konsumen balik ke mereka Produknya gak lengkap Berharap konsumen balik ke mereka Dan sekarang jangan salah Konsumen banyak yang menjadi kompetitor Gue beli skincare Sama lu Gue bilang Wah enak banget ya Oh lu kaya banget nih Digiplactor Ya udah Gue liat Gue cari siapa yang Bawa aja ke pabrik Maklon Ya gue mau bikin kayak gini Bisa gak? Bisa hari gini Datang ke pabrik Maklon Lu sourcing packagingnya Lu sourcing botolnya Udah lu langsung bisa Lu bisa bikin customer tuh Bukan kompetitor loh Kenapa? Dia liat nih Menguntung gak deh bisnisnya ya Jadi gak ada yang bisa membatasi Atau menghalangi orang Untuk menjadi kompetitor kita Tetapi Customer kita Kalau dilayani secara Bagus servisnya Kemudian kita jaga database-nya Kita denger suaranya Dengar suara mereka tuh butuhnya apa? Bisnis kita akan dibela oleh konsumen kita Ini yang menjadi Issue Ya banyak dulu ya Bisnis-bisnis yang hype Bisnis-bisnis hype baru mulai Tapi gak dijaga tuh Gak dimaintain Inovasinya gak dimaintain Customernya gak dimaintain Customer quality-nya gak dimaintain Kita liat rasanya gak dimaintain Misalnya Akhirnya udah tutup Ilang-ilang gitu aja Tapi kalau dimaintain Dijaga Customernya didengar Minta butuhnya apa Sukanya apa Ini yang akan membuat mereka Membela kita Ada siklus ya Bisnis itu siklusnya gini Owner harus jaga tim Supaya tim jaga Customer Kalau tim jagain customer Customer jagain bisnis kita Bisnis jagain kita Itu rantai bisnisnya Itu rantainya Gitu Kalau Kalau kita jagain tim Tim sulukan Untuk ngapa-ngapain kita Tim bakal jagain konsumen Itu secara Sebab akibatnya Kalau tim jagain customer Customer jagain bisnis Udah lah Mau apa lagi Itu yang Paling Mendasar Dari semua Apa namanya Apa namanya Murid-murid coach nih Coach nih kan banyak Bisnis yang memang sudah coach ya Monitoring Apa namanya Apa istilahnya Coaching 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 gitu ya Rata-rata coach Permasalahan mereka Sorry Mereka ini Kebanyakan yang Belum bisnis Mau untuk memulai bisnis Atau memang Sudah memulai bisnis Tapi untuk develop Dan rata-rata Permasalahan itu Benang merahnya dimana coach Kalau Masih awal Ada bisnis-bisnis yang Kalau rata-rata yang Saya coaching itu Yang sudah menengah Oke Dia sudah menengah Sudah punya masalah Dengan bisnis Pengen upgrade Dari omset Satu juta dolar Jadi 10 juta dolar Itu problem yang Mereka alami Gak bisa ditanganin sendiri Tapi kalau problem Perusahaan yang baru mulai Biasanya Tantangan terbesar mereka Adalah market fitnya Produknya ini Masih sangat labil Dari availabilitynya Dari rasanya Dari qualitynya Masih sangat labil Sehingga Belum benar-benar Banyak konsumen yang Yang paham Lu tuh jualan apa sih Iya kan Tapi bisnis yang Sudah menengah Ini problem mereka Di tim Problem ini pada tim Gimana caranya Supaya tim ini Bisa membantu Business owner All out Untuk mengembangkan bisnis Nah setelah Timnya itu solid Problem berikutnya Adalah sistem Dan teknologi Kalau saya punya Tim bagus Tapi semuanya Kerjanya manual Tulis tangan gitu ya Mati aja Harus didukung oleh Sistem dan teknologi Untuk bisa bisnis ini Lari lebih kencang Namanya scaling Ada growing Ada scaling Kalau growing itu Bisnisnya harus Berkembang Dengan modal Yang lebih besar Tapi kalau scaling Dia harus menggunakan Modal yang sama Tapi Berkembang Dua tiga kali Lipat Untuk scale up Jumlah orangnya sama Tapi hasilnya Lebih banyak Itu namanya scaling Jadi permasalahan dasarnya Itu kok sih Permasalahan Rata-rata Biasanya begitu Iya Umum Ini menarik banget ya Gue ngobrol sejam Tomm ini Banyak insight yang gue dapet Akhirnya kadang-kadang Mungkin sebenarnya Gini deh Buat para pelaku Bisnis Udah sadar akan hal ini Atau Tapi Kadang kita gak punya Pakem-pakem gitu Iya benar Kita jalanin bisnis Tanpa ada pakem-pakem Atau teori Yang harus yang kita jalanin Yaudah Learning by doing Tapi dari bisnis Tadi kasih bilang Justru pengalaman terburuk Pengalaman itu adalah Guru terburuk Buat milen Ini gue jadi catatan Di kepala gue nih Memang Inilah bedanya Orang yang main gitar Otodidak Sama orang yang main gitar Baya teori Percepatan pasti akan Baya teori ini Lebih cepat Percepatannya Walaupun secara rasa Suka kalah kadang-kadang Bagi orang yang otodidak Feeling kan Karena dia punya Punya rasa yang beda kan Dibanding kita membaca ini Kalau kita mau Mulai bisnis sekarang Kita harus membaca Segala macam teorinya sih Menurutnya Harus Karena percepatan ini Sekarang Bang Bang Tungg-tung Tungg-tung Sangat Berubahnya Sangat cepat kan Kalau kita mau belajarin Dari pengalaman Ya lo udah ketinggalan lagi Bener Lo udah mulai disini Lo ketinggalan lagi Tanpa teori Lo Hancur Kalau sekarang Kita Melihat ya Ada prinsip Penting yang harus Dipegang oleh Banyak Pengusaha Dan ini juga gue rasa Akan Mempengaruhi Society kita Prinsipnya begini Bad times Create Strong people Betul gak Bad times Create strong people Strong people Create good times Oke Strong people Create good times Good times Create Weak people Weak people Create bad times Oh Muter-muter Begitu Akan muter begitu Jadi kalau sekarang Kita anggap Kita berada di Bad times Akan membentuk Banyak Strong companies Banyak Perusahaan-perusahaan Yang kuat Yang tangguh Yang dahsyat Itu akan bermunculan Nah Strong companies ini Akan create Good times Akan menciptakan Kemudahan Kemudahan dalam Dalam Belajar Kemudahan dalam Bekerja Kemudahan dalam Teknologi Ini kan kemudahan Semua jadi murah Semua Good times Tapi ingat Good times ini Will create Weak people Weak people ini Orang-orang males Orang-orang males Orang-orang yang Dulu Kalau kita mau Bikin iklan Harus bikin film Iya kan Harus desain Harus tempel ini Tempel itu Sekarang banyak Template dia ya Tempel Weak people bos Now weak people ini Will create bad times Oke 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 Jadi kalau teman-teman Mau berpikir Just Kita harus Berpikir bagaimana Caranya Untuk Bisa menjadi strong Dan create good times Tapi Tapi Coba Hilangkan Apa Peluang untuk Menciptakan Weakness Dalam business Oke Oke Menarik Kasih kritik Dikit dong Tentang macam Indonesia Oh Kritik Dari sisi bisnisnya Oh dari sisi bisnis Kalau sisi yang lain Kita lebih jago Kalau dari sisi bisnis Sisi bisnisnya Kalau dari sisi bisnis Adalah Tentunya Kalau bicara channel ya Kalau bicara channel Dalam bisnis Kan harus profit Ya gak Untuk bisa profitable Kita Harus punya banyak Partner Yang bisa Men-support Macan Idealis ini Macan Idealis ini Kontennya keren-keren Tamunya keren-keren Dan sebetulnya Yakin banget Banyak brand Yang bisa nempel Di Macan Idealis Jadi gue rasa Macan Idealis ini Kalau didengar Sama banyak brand Iya kan Atau punya satu orang Yang dedicated aja Dedicated untuk Ngurusin itu Kalau kita bicara bisnis itu Struktur organisasi Kalau kita kurang customer Kita harus punya Satu orang Yang tiap hari Kerjanya nyariin customer Nah ada gak tuh Di Macan Idealis Yang kerjanya Pagi Siang Malem Terus customer Mau gak Iklan disini Satu orang aja Memang sejauh ini Macan Idealis Pasti gue jalanin Dari Like-nya seperti Hobi aja sih Jadi yang itu Kadang nomor dua Kalau orang dateng Ada Ini email Gue ada email Bisnis Ada banyak sih Yang nawarin Tapi sebelum gue Follow up Fokusnya udah Kita konten sama siapa Karena gue Khusus Gini Macan Idealis ini Ini adalah sarana gue Buat silaturahmi Sama orang-orang hebat Jadi Gue alasannya apa Bisa ngundang coach Tom Kesini Bukan karena Macan Idealis Bener sih Bener banget Iya kan Coach kesini Dateng kesini Gue dari Jakarta Utara Ini bisa ngobrol gini Ini intangible Yang gue dapat Dari Macan Idealis Yang gue dapat Enggak secara Penakmatis langsung Gue dapat bisa Insight dari coach Seperti apa Dan tamu-tamu yang lain Yang ada Dan jaringannya Bahkan kan Luar biasa Luar biasa Ya tapi Ini Kritik dari coach Kayaknya perlu kita siapkan Orang-orang yang dedicated Nanti khusus Buat ngurusin Marketing Kita juga berharap Macan Idealis ini juga Secara Secara bisnis Kalau memang bicara bisnis Ya Bicara bisnis juga Kan Kalau Intangible-nya dapat Tangible dapat Kenapa enggak Iya dua-duanya Kenapa harus satu doang Indap kan Setuju kan Setuju kan Setuju Terima kasih Thank you banget ya coach Thank you Banyak banget ilmu yang gue dapat Dari ini Thank you banget Dengan ngobrol sama coach Ini Mudah-mudahan juga bisa jadi Pencernasan buat teman-teman semua Yang baru Atau memang sudah Sudah memulai bisnis Ya Mau tahu lebih dalam Tenang coach Silahkan Kampirin langsung Ke sosial media Beliau Dah sehat bro Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax